Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara gendong anak pake kain jarik Jadi gendongnya tanpa pake ring sling atau pake simbol-simbol Jadi ini tuh simple dan mudah banget buat kalian yang baru belajar buat gendong anak pake kain jarik Langsung aja ke videonya Jadi yang pertama kalian ambil kain jarik yang seperti ini Atau kain jarik apapun Terus kita rapikan ujungnya Dan kita lipat seperti ini Untuk ukurannya kita kira-kira aja Kita rapikan dan kita tata di bagian pundak sini Dan untuk bagian yang panjangnya kita rapikan juga ujungnya Dan kita masukin ke bagian yang tadi kita lipat Lalu kita tarik bagian panjangnya tadi Dan kita rapikan Kita kira-kira sepinggang atau kira-kira badan anaknya seberapa Dan langsung aja kita ambil anaknya Nah posisikan anaknya disamping seperti ini Dan buat anaknya tenang dulu karena kalau usil susah Baru kita masukin kakinya Seperti kita pakai gendongan instan Kita rapikan Ini agak ribet tanpa ring sling Tanpa simpul-simpul juga Nah ini tuh aman banget Kita gak usah khawatir merosot atau apa Karena aku udah coba Enggak aku pegangin pun Ini nyaman banget Kuat banget Keset gitu Enggak merosot Dan untuk tampilannya pun Kita kelihatan rapi Enggak terselip-selip Selain rapi Ini juga kelihatan elegan banget Kelihatan Indonesia banget Gendong anak pakai kain jarik Nah buat kalian yang takut bahunya itu pegel Kalian bisa lebarin kainnya di bagian bahu sini Agar tidak cepat pegel waktu menggendong anaknya Nah gimana Tetap kelihatan cantik kan Walaupun kita menggendong anak dengan kain jarik Jadi segini aja tips dari aku Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa support aku dengan cara Klik tombol subscribe Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih